Setelah para penonton puas dengan film Dr. Strange in the Multiverse of Madness yang sukses, ini gira Marvel merilis film-film andalan yang lainnya. Setelah film-film sebelumnya menampilkan para Avengers yang super keren, kini Marvel tak lagi sama, alas beberapa karakter akan diganti oleh aktor lain begitu juga dengan film lainnya. Ya, setelah film Avengers Endgame dirilis, para fans pastinya mengetahui bahwa beberapa karakternya sudah tidak mungkin kembali ke dunia MCU. Lantas, film Marvel baru apalagi nih yang akan tayang di tahun 2022, dan 2023 ini. Simak diriatan filmnya di bawah ini dan jangan lupa untuk catat tanggal rilisnya. Aksi Chris Hemsworth sebagai Thor tampaknya masih menjadi favorit para penggemar MCU, terlebih saat film Thor Ragnarok rilis. Kabarnya, film Thor Love and Thunder ini akan dirilis pada 8 Juli 2022 ini. Menariknya, banyak rumor yang mengatakan bahwa karakter James Foster yang diperankan oleh Natalie Portman ini akan mengungkap rahasia besar di film MCU tersebut. Pada trial film ini, pihak Marvel sendiri memberikan sebuah pandangan kepada penonton tentang James McThor yang memegang Joel Nier. Alur cerita, film ini mengambil inspirasi dari komit McThor karya Jason Aaron yang memperkenalkan konsep James Foster sebagai Thor. Tak hanya itu, di dalam film ini Thor akan menjadi pribadi yang lebih spiritual, mengambil langkah mundur dari tugas superhero untuk fokus pada dirinya sendiri. Film selanjutnya itu The Black Panther, Wakanda Forever. Setelah kabar meninggalnya Chad Bassman yang memerankan Chala di film Black Panther ini, orang-orang masih merasa kehilangan akan pria penuh talenta tersebut. Sutradara film ini, Ryan Chulglar, membentuk putembali sequel setelah Bassman meninggal. Sequel ini akan menceritakan tentang Nakia yang diperankan oleh Lupita Nyong'o yang memang telah mengenal karakter Chala sejak masih kecil. Hingga kekuasaan Chala atas Wakanda akhirnya akan dipegang sepenuhnya oleh Nakia. Sequel ini akan rilis pada 11 November 2022. Selanjutnya ada Ant-Man and the Waps, Quantumania. Tak banyak yang mengetahui tentang sequel ini, namun film ini akan menceritakan tentang petualangan di dunia kuantum. Menariknya lagi, film ini akan menampilkan karakter baru yaitu Jonathan Major yang memerankan Kang the Cranker. Selain itu, informasi lain dapat diungkap dari Marvel adalah kembalinya pemeran lama seperti Paul Rudd sebagai Scott Lang atau Ant-Man, Evangeline Lilith sebagai Hope Fandine atau Waps, Michael Douglas sebagai Dr. Hank Pym, dan Mitchell Fever sebagai Janet Fandine. Di urutan keempat ada Guardian of the Galaxy Vol. 3. Setelah kematian Gamora karena jentikan jari Iron Man, Peter Quill yang diperankan oleh Chris Paird akan menghadapi masa sulit karena ditinggal oleh sang kekasih. Namun, kisah cintanya tersebut dikatakan akan berlanjut dengan saudara kandung dari kekasihnya tersebut, Nebula. Tak hanya itu, sequel ini akan menceritakan juga tentang kisah cinta Rocket Raccoon yang selama ini bergabung di pasukan Guardians. Petualangan mereka dijadwalkan akan segera rilis pada 5 Mei 2023 mendatang di bioskop terdekat. Yang terakhir ada The Marvels. Menarik nih, film ini akan menampilkan 3 superhero wanita hebat, yaitu Captain Marvel, Mrs. Marvel, dan Monica Remco. Sequel ini akan menceritakan petualangan mereka bertiga sebagai film lain yang melanjutkan perjuangan para superhero sebelum mereka. The Marvels dijadwalkan akan rilis pada tanggal 28 Juli 2023 mendatang.